Israel diliputi rasa sakit hati ketika merayakan hari kemerdekaan ke-76 pada Selasa 14 Mai 2024. Sebab bukannya bendera Zionis, melainkan ribuan bendera Palestina yang justru berkibar di Israel. Dikutip dari tribunews.com, pada Kamis 16 Mai 2024, ribuan warga Palestina dan pendukungnya turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa itu dilakukan di desa Al-Qasair dan Al-Hausha di kota Haifa, Israel. Adapun Haifa merupakan salah satu kota Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel. Sementara itu, unjuk rasa tersebut menjadi salah satu insiden langka lantaran demonstrasi diizinkan oleh aparat berwenang Israel dalam masa Perang Gaza. Para demonstran membawa bendera Palestina untuk dikibarkan di teritorial Israel. Tak hanya itu, mereka juga meneriakan slogan Hari Kemerdekaan Anda, Hari Nakba Kami. Mereka memperingati Hari Nakba atau Malapetaka saat Israel menghancurkan desa dan menguasai Tan Haifa untuk dijadikan negara Zionis 76 tahun silam. Aksi tersebut tentunya merusak Hari Bahagia Israel yang memperingati kemerdekaan ke 76 tahun. Terima kasih telah menonton!